1,2,3,4 gitar main gitar gue kira buat gitar kaya gue terakhir kayaknya disini white denim white denim nama band nama bandnya white denim new blue feeling new blue feeling lu bisa jelasin gak tentang si white denimnya? si white denimnya? dia gue nemu di youtube gitu kayak kxp live terus abis itu ada white denimnya terus gue dengerin kan judul gue A Place To Start itu tuh kaya bandnya league bluesnya ada kayak ada countrynya dikit tapi pokoknya kaya 4 orang tapi skillful banget gitu film yang ternyata gue tonton oh tv series kali ya tau gak true detective oh iya baru mau mulai keren sih gue 2 episode jalan sih kaya menarik sih so far menarik gue baru 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 dia download terus mau nonton gitu ntar aja yang kalian pasti bikin penafaran dia mah seru banget jadi gue ngincer kayak ngeganti Breaking Bad di kepala gue gitu loh ini apa lo Breaking Bad? parah ya keren kan? buku gue suka tapi lebih berhubungan ke kerjaan gue sih yang paling gue suka apa? ada yang akhir ngebaca gitu yang paling gue suka gue belum habis bacanya tapi sangat ngisi buat gue itu The Value Investor dari Ben Graham yang bikin itu tentang apa? itu tentang gimana kita jadi kayak investor gimana caranya investasi yang sebenarnya gitu disitu dijelaskan makanan favorit cheeseburger cheeseburger kenapa cheeseburger? gampang kayak lu cuma butuh 5 menit lu buka bunga saya udah gitu rumah gue deket apa deket MacD lagi kayak parah 10 menit nyampe tuh dipanggil sama temen-temen SMA sih bos, bosren kenapa lu dipanggil bos? gue gak pernah bener-bener tau alesannya cuman kayak beberapa kali misalnya temen baru gitu hang out terus abis itu sering sama temen-temen SMA gue terus kayak nanya lu kenapa dipanggil bos sih mereka sih bilang gak tau sih gue kenapa lu dipanggil bos cuman kayaknya gara-gara ketawa lu deh kalo gak suara lu hahaha jadi serah gue nganggepnya doa aja boleh ya gue bisa menurut gue ya kadang-kadang gak bagus sih cuman kadang gue kalo lagi pengen tau sesuatu itu tuh gue sampe yang bener-bener shutdown kayak baca abis itu gue bisa gali itu kayak seharian ya kayak gue main FM-nya gue kayak gitu hahaha main FM ngerti lah ya tim bola kesukaan lu apa? gue Inter Milan sama gue ngikutin Jose Mourinho karena gue suka banget sama dia dari jamannya Inter dulu gue suka Inter Milan gue Inter di sini tapi sekarang lagi MU oh tapi sekarang lagi MU kenapa kayak proyek CSR gitu kayak MU kurang mendukung terus lu bantu gitu gue tau dia MU bingung sih diantara Jepang atau US Jepang atau? Jepang atau US kenapa Jepang atau US? karena kayak gue sekarang lagi diajakin mau ke situ tapi gue gak tau ada waktunya apa enggak abis itu sama keluarga gue terus kalo ke US mimpi gue sih one day gue bisa ngerasa pake usaha gue sendiri segala macem ke New York sama lagi kita sama, gue suka New York kenapa lu suka New York? kalo bisa sih sebenernya gue hidup di situ ya walaupun beberapa bulan atau beberapa minggu pengennya sih bisa karena kayak USA sendiri kan negara kapitalis kayak mereka tuh dari menurut pandangan gue dari sisi ekonomi dan itu kan bidang gue juga ya jadi kayak gue pengen aja ngerasain hidup di negara kapitalis kayak gimana mereka hidupnya mereka ini gue ini banget sih pertanyaannya bagus sih kayak mengejelasin inti dari majalahnya itu sendiri kan kalo menurut gue ya Bujang itu kan kita semua nih ya kan kita semua Bujang kita ini sih Bujang tuh itu kita ini yang ini 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 Apa ya, gue ini sih, gue ada role model gue tuh ada beberapa, kayak Steve Jobs itu termasuk salah satunya Tapi yang paling sih, belakangan ini gue suka banget baca Warren Buffett, dia itu kayak, dia punya Coca-Cola, dia punya beberapa macem gitu Dia orang terkaya ketiga di dunia kan, kayak gue mikir waktu itu, kenapa nih orang bisa sukses segala macem Gue cari tau inti dari cara dia hidup tuh gimana, ternyata dia walaupun dia kakak paling kayak nomor tiga di dunia, tapi orangnya sederhana banget Dan yang gue tau sih, ini gue gak ada quotes-nya, cuman dari yang gue ngeliat sih, dari cara dia hidup, itu tuh dia ngeliat value di semua hal Jadi misalnya, kayak gini ya, kalo mau dilebain nih contohnya, kayak Coca-Cola harganya tuh 10 ribu gitu Tapi maknanya tuh lumayan besar dibandingin minuman lain buat gue, jadi kayak value-nya tuh tinggi Maksimil, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.